Guys, Betta paling suka gempa-gempa bagi ini, gempa yang berpotensi selami, tapi berpotensi libur. Halo, Bapak Saudara, semua, Bapak Udapat dengan Andre di sini, dan kali ini Betta bikin video ini karena Betta baru saja nonton satu video yang lagi viral mungkin di Ambon. Betta-betta kayak bagaimana? Gempa ini paling enak sudah. Kau gimana kata Tuan? Gempa tidak berpotensi selami, tapi berpotensi siapa? Libur. Eh, libur guys. Kita berpotensi libur. Libur. Gempa yang berpotensi selami, tapi berpotensi libur. Adik Jepo Sangaji dan adik-adik Samua yang ada di Maluku terkhusus di Ambon yang juga merasakan hal yang sama. Video ini sebenarnya kakak buat dengan sebuah keinginan untuk berbagi kepada adik-adik Samua yang masih sekolah, yang ada di Ambon secara khusus. Mungkin sebagian besar adik-adik dong senang. Tapi kakak kepengen berbagi kepada adik-adik dong Samua sebagai seorang yang dulu pernah merasakan satu pengalaman yang mirip. Cuma bedanya waktu itu kakak dong karena kerusuhan tahun 1999. Waktu pertama kali kerusuhan, kakak juga seng mikir jauh-jauh. Yang kakak dong pikir waktu dolo-dolo tuh cuman yang penting katong libur. Seng usapi sekolah, seng usapi kerja tugas, katong senang-senang main-main di rumah sana. Seng ada sekolah, guru-guru seng datang, sudah juga tinggal di rumah. Satu-dua hari lewat, sampai satu minggu lewat, dua minggu, katong senang sekolah semua. Lama-lama kakak mulai pikir nih, kalau begini terus caranya, bagaimana kakak dong punggah sedepan? Dolo kakak tinggal di kuda mati. Anak kuda mati mana suaranya? Lalu kakak dong punggah sekolah di Urmeseng. Akhirnya kakak pergi inisiatif. Mau seng mau katong mesti pergi sekolah. Mau sekolah adakah sekolah, seng adakah, mesti pergi sekolah. Akhirnya kakak ada yang tamang satu katong jalan kaki. Dari batu gantong bawah, lewat PGSD sana, jalan tutup semua. Karena kerusuhan tuh. Akhirnya kakak ada yang tamang inisiatif jalan kaki. Dari kuda mati, lewat batu gantong gak nemo. Lalu naik kusuk-kusuk ke sana. Lalu turun lewat batu gajah. Jalan kaki satu jam naik tangga, turun tangga. Sampai di SMP ada sekolah, seng. Belum tentu. Sekolah dua jam, satu jam. Bomba bunyi. Balung papa agar sekolah pun belakang tuh. Kalau lu gak ada belakang dulu, gak ada belakang turun tangan. Lalu kemudian lari naik batu gajah, naik kusuk-kusuk. Lalu balik ke batu gantong. Lalu sampai kuda mati. PG satu jam, pulang satu jam. Belum tentu ada sekolah. Kadang-kadang sampai sekolah, balung PG bangku sekolah panas. Bomba bunyi. Lari pulang, laikom balik. Itu terjadi dari SMP, bahkan sampai SMA. Nah, memang seng setiap hari kakak doang naik gunung, turun gunung. Kakak orang ngusi jalan kaki satu jam, naik turun gunung untuk pergi sekolah. Pur Jepo dan teman-teman semua yang masih sekolah di Ambon dan sekitarnya. Kenapa kakak bikin video ini? Karena kakak mau kasih tau para adik-adik semua. Sekolah baik-baik. Kakak percaya bahwa bersama-sama dengan kakak semua, katoran, teman-teman, satu angkatan yang pernah mengalami kerusuhan. Katoran sekolah seng batul. Kerusuhan itu bukan cuma kasih ancor kota Ambon. Tapi kerusuhan itu juga kasih ancor kakak ke masa depan. Satu angkatan, satu generasi yang waktu itu masih sekolah. Dan kakak, seng mau ini terjadi for adik-adik dong semua yang ada di Maluku, di Ambon. Karena itu sekolah baik-baik. Sekolah baik-baik, sekolah tinggi-tinggi supaya adik-adik dong dapat semua dapat masa depan. Dan kakak dong percaya bahwa kalau bukan katoran yang bangun Maluku, mau siapa lain. Kalau bukan anak-anak Ambon yang bangun Ambon, siapa yang mau pergi bangun Ambon. Dan itu semua ada di tangan adik-adik dong semua. Dalam kesempatan ini juga, beta mau bilang dangke banyak kepada guru-guru yang dulu pernah ajar katoran. Meskipun kerusuhan, tapi komit untuk terus mengajar. Beta juga mau sampaikan kepada guru-guru yang ada di Ambon sekarang, yang mungkin mengajar tetapi keadaan seng talol bagus karena gempa setiap hari. Bapak ibu guru, bapak ibu guru punya tugas sangat penting dan sangat besar. Karena itu, tetap ajar katoran buat adik-adik semua dengan baik. Beta percaya Tuhan jaga purkat orang dan ketompong keluarga semua yang ada dimanapun dorang berada. Sampai hari ini memang Ambon masih terus gempa, sampai hari ini mungkin sebagian ada di pengungsian. Tetapi beta percaya, beta punya doang menyertai bapak saudara semua. Kiranya Tuhan boleh jaga dan Tuhan terus boleh lindungi bapak saudara semua yang ada di Maluku. Share video ini supaya boleh bermanfaat kepada adik-adik dong semua, kepada orang tua siswa, kepada adik-adik yang lagi sekolah, dan kepada bapak ibu guru semua. Kiranya Tuhan memberkati ketom semua. God bless. God bless.